hai oke guys bertemu lagi dengan saya di channel arnmotovlog oke dikonten kali ini aku mau bikin konten jadi untuk konten kali ini aku mau ganti stop lamp aku pakai lampu RGB ya guys dan tentunya ini nanti stop lampu yang lama ini akan aku custom pakai lampu RGB yang udah ada modenya sama bisa connect sama aplikasi Oke untuk sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semangat terus bikin kontennya Oke untuk sebelum itu sedikit info jadi untuk ini lampu stop lamp yang sekarang saya pakai ini aku pakai merek dari jpa dan ini sudah terinduan sama lampu sen ya guys dan untuk nantinya stop lamp jpa ini aku custom pakai lampu RGB yang kayak gini Oke langsung saja kita unboxing untuk lampu RGB nya oke dan sekarang langsung saja kita unboxing lampu RGB nya untuk lampu RGB ini aku beli di online ya guys dan untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi link pembeliannya dan ini terpisah ya untuk lampunya sama modulnya yang terpisah dan ini toko yang aku beli dan ini aku pakai 6 LED ya ada yang ini yang panjang ukuran sekitar 8 cm dan yang pendek ini sekitar ukuran 7 cm aku request sesuai dengan ukuran stop lamp aku oke jadi ini ya guys untuk lampu RGB nya dan ini untuk modulnya ini sudah include sama aplikasinya dan disini ada tertera juga ini buat aplikasinya untuk aplikasinya ini namanya tuh LED LAM yang LED DMX modelnya seperti ini ya guys untuk lampunya sendiri itu seperti ini dan oke langsung saja kita tes nyala di aki ya dan disini aku pakai aki gs ya guys untuk akinya tuh seperti ini dan ini lampunya sudah PNP untuk lampu sama modulnya ini ada soketnya jadi ini tinggal pasang aja untuk soketnya tuh modelnya tuh kayak gini dan ini nggak ribet ini gampang ini tinggal tancap terus pasang gini udah selesai untuk yang lampu satunya kita tancapin juga oke untuk sedikit info nih kan ada banyak kabel ini ada warna kuning biru terus hijau coklat merah dan untuk kabel yang warna negatif itu hanya ada satu untuk lampu negatifnya itu eh sorry untuk kabel warna coklat ini untuk negatif dan yang lainnya ini positif semua kalau yang warna kuning ini lampu Sen terus yang lampu merah ini lampu kota ya guys lampu yang nanti nyalanya RGB untuk yang warna hijau ini sepertinya itu lampu rem kalau nggak salah ya dan yang biru ini lampu senja dan oke langsung saja bisa kita coba nyalakan oke kita sabungan dulu kalau untuk kabel negatifnya dan kita yang ambil positif ini ini untuk lampu utamanya oke untuk lampu tuh nyalanya seperti ini ya guys sudah nyala dan kita tes untuk lampu yang sebelah sini dan yang satunya oke untuk satunya juga nyala lampu sennya dan kita coba lampu remnya nah untuk lampu rem warna hijau guys ini lampu remnya itu seperti ini merah ya lampu remnya untuk lampu senjanya ini yaitu warna putih seperti ini dan untuk kemungkinan nanti yang mau saya fungsikan itu hanya lampu senjanya lampu rem saja dan ini untuk lampunya semuanya nyala udah aku coba untuk sebelumnya dan ini buat contoh kalian aja biar bisa lihat untuk hasilnya lampu seperti apa dan oke untuk setelah ini kita langsung saja lepas top lampnya terlebih dahulu oke untuk yang pertama kita lepas dulu baut untuk job depannya ya guys kita yang pertama-tama lepas dulu ductile nya ya guys disini ada dua baut dengan obeng plus dan juga dibawah sini ada enam baut klip bentuknya tuh klip ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini ternyata belum bisa ya guys dan untuk pelepasannya itu ternyata ini ini harus dilepas juga ini ada empat baut dan ini yang buat plat ya guys kalau punyaku jadi untuk baut tempat ini kita lepas dulu setelah itu untuk spag bolnya ini kita turunin dan baru bisa stop lamp yang kita lepas oke langsung saja kita lepas baut tempatnya itu dulu oke guys jadi untuk empat baut tadi udah terlepas ya guys jadi untuk pelepasannya itu tinggal ada disini nah disini ini ada pengunci stop lampnya dan ini tinggal diangkat aja tinggal diangkat setelah itu stop lampnya bisa lepas oke guys jadi ini ada soket ya soket stop lampnya ini kita lepas aja ini soketnya oke oke jadi ini sudah terlepas untuk soketnya dan ini ada kabel untuk kabel warna merah ini tuh kabel buat lampu kolong ya oke jadi ini untuk positifnya lampu kolong stop lampnya ini sudah terlepas ya guys ini kita lepas terlebih dahulu guys oke guys ini sudah terlepas oh iya untuk stop lampnya ini sudah terlepas ya guys dan untuk stop lampnya tuh seperti ini dan nanti ini kita akan custom kita ganti LED nya pakai LED yang RGB dan untuk cara buka mikanya ini untuk saya itu caranya ini saya rendam pakai air panas ya guys tapi ini tidak buat ditiru cuma kebetulan saya nggak ada hot gun buat manasinnya ini jadi saya pakai air panas dan ini untuk cara saya guys buat kalian yang ragu kalau direndam pakai air panas jangan dilakuin tapi kalau ini cara saya dan untuk hasilnya seperti apa langsung saja kita coba oke guys dan jadi ini untuk mikanya ini sudah bisa terlepas ya guys jadi ini tadi udah aku buka dan disini tuh ada lemnya oke juga kita buka untuk tampilannya tuh seperti ini guys ini dalemannya ya guys ini daleman dari stop lamp dan GBA buat CBR250RR oke dan oke untuk selanjutnya kita langsung saja buka stop lampnya oke guys jadi ini untuk stop lamp CBA nya ini sudah terlepas ya dan untuk reflektor nya tuh kayak gini ya guys dan untuk lampu yang CBA nya tuh tadi tuh ini seperti ini udah aku lepas ya lepas jadi tinggal sisa reflektor nya aja dan untuk Mika nya tuh ini Mika smoke nya dan untuk pemasangan lampu nya nanti tuh seperti ini ya guys jadi untuk lampu nya itu akan saya pasang disini ada 4 dan untuk 4 dan untuk yang satu tuh sini jadi total ada 6 lampu 1 2 3 4 5 6 jadi ini nanti aku potong untuk posisinya tuh seperti ini ya guys nah untuk posisinya nanti seperti ini oke langsung saja kita coba pasang lampu nya yo oke guys dan maaf banget ya guys untuk pengerjaan lampu nya ini enggak aku videoin dan jadi ini lampu nya udah selesai ya dan ini udah terpasang untuk lampu RGB nya dan ini udah jadi untuk hasilnya tuh seperti ini guys dan maaf banget tapi enggak aku videoin soalnya ini ini rumit ya guys untuk pemasangannya ini rumit sekali dan aku butuh beberapa jam untuk masang ini dan akhirnya bisa dan maaf sekali untuk pemasangannya ini agak susah tapi ini insya Allah aku bisa jelasin untuk cara-cara pasangnya bisa jelasin semua dan untuk ini Mika lampu nya ini juga sudah ada oke kita jelasin dulu untuk pemasangnya jadi untuk yang bagian bawah sini ini ada dua lampu RGB yang warna biru ini sama yang putih ini jadi untuk yang atas ini solasinya ini aku lepas dan yang sini sama juga pemasangannya sama dan untuk yang bagian atas ini tuh yang sulit jadi disini aku akalin pakai solder ya guys jadi ini aku cowok bagian atas ini aku cowok terus aku masukin lampu dan untuk yang Mika ini aku lem tembak pakai lem tembak kayak gini oh ya dan untuk pemasangan kabelnya itu aku jadiin satu outputnya aku jadiin satu dari lampu yang bawah sini ini jadi untuk semua lampu yang bagian atas ini maupun yang sini nih aku gabungin jadi satu disini nih ini ada solasi kan ini aku gabungin satu jadinya satu output dan yang sini sama juga tapi untuk lampu yang sebelah sini sama sini tuh beda jalur ya jadi ini ada dua soket masih sendiri-sendiri tapi akan yang lampu sini sama yang lampu sini jadi satu semua outputnya jadi satu dan yang sini juga jadi satu ya oke dan untuk hasilnya tuh seperti ini oke kita coba tes nyala ya guys oke guys langsung aja kita tes nyala lampunya oke untuk soket yang sebelah sini oke untuk soket yang sebelah sini oke 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 dan ini sudah nyala normal guys untuk rating nya untuk lampu send nya untuk send kiri ini untuk send kanan ya ini send kanan untuk lampu rem ini merah lampu rem ya guys dan ini untuk lampu mundur sorry untuk ini lampu atlet mundur oke sudah berfungsi dengan normal ya guys dan oke kita coba kalau dipasang di Mika seperti apa oke kalau dipasang di Mika tuh seperti ini oke dan setelah ini kita rapiin lagi dan setelah itu kita pasang ke motornya oke guys dan sekarang kita pasang dulu refleksor nya ke Mika nya ya guys oke jadi ini Mika nya dan ini refleksor nya kita pasang dulu oke oke kes ini sudah terpasang ya untuk Mika sama refleksor nya dan untuk langkah selanjutnya kita pasang bodi belakangnya ini oke guys dan untuk sekarang kita sambung kabel soket ini ya guys sama modul nya jadi ini aku aku masih pakai soket yang origi PH nya itu langsung saja kita sambung kabelnya oke guys dan langsung saja kita pasang stop lamp nya ke motor hmm selamat menikmati dan ya oke guys jadi ini untuk stoplampnya ini sudah terpasang di motornya dan untuk perkabelannya ini semua sudah terpasang guys untuk kabel sen terus kabel buat rem sama stoplampnya sudah terpasang dan untuk nyalanya tuh seperti ini guys ini kita tunggu openingnya dulu nah itu openingnya nah dan untuk nyalanya tuh seperti ini ini ketika nyala ya guys oke jadi berfungsi dengan normal untuk lampu stoplamp RGB nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan stoplamp RGB nya ini sudah selesai ya guys dan ini untuk bodinya ini juga sudah saya pasang semua dan ini udah jadi jadi untuk yang lampu sen kemarin ini sudah saya benerin dan ternyata enggak harus ganti flasher guys jadi cukup di setting saja pakai HP ini sudah selesai masalahnya nah jadi yang kemarin saya bilang ganti flasher itu gak usah ya guys jadi ini pakai flasher standarnya punya CBR250RR dan tidak diganti sama sekali dan cukup setting pakai HP saja untuk masalahnya sudah selesai dan ini lampu senya juga sudah berfungsi tapi nanti saya akan jelasin lagi gimana caranya ini kita atasi masalah yang kemarin oke jadi ini kita langsung saja kita tes ya guys hidup ini nyalain oke ini kita tunggu welcome dulu guys nah itu welcome nya nah ini untuk stoplamp RGB nya seperti ini ya guys oke coba kita nyalakan lampu sen nya ini yang sebelah kiri ya guys lampu sen warna kuning sebelah kiri dan untuk yang belakang kita coba lihat nah berfungsi guys yang sebelah kiri ini untuk lampu sen dan yang kanan ini masih sama ke lampu RCB nya oke kita coba yang sebelah kanan oke untuk yang kanan depan ini nyala ya guys nah ini nyala untuk kanan depan kita coba untuk yang lampu sen kanan belakang dan ternyata juga nyala ya guys ini berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala sama sekali oke guys dan jadi untuk tampilan stoplamp RGB nya itu sudah normal ya guys dan untuk tampilannya itu seperti ini ya itu welcome nya oke dan untuk RGB nya itu seperti ini guys oke untuk video pemasangan lampu stoplamp RGB ini sampai sini dulu terima kasih sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semoga terus membuat kontennya see you guys next video bye 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 bye